selamat semuanya bagaimana kabarnya ini teman-teman teknik penanganan hasil pertanian kelas A maupun B semoga bisa bergabung di kegiatan hari ini untuk sesi hari ini kita masih akan membahas mengenai teknik penanganan hasil pertanian dari sisi praktisi kita sudah menghadirkan Bapak Sandredo dari PT Bimandiri untuk itu mohon mungkin langsung saja ya Pak ya untuk memikinkan waktu waktu dan tempat kami persilahkan untuk slide-nya mau dibantu oleh kami Pak atau mau share screen menggunakan laptop sendiri boleh dibantu saja baik teh parah bisa di share screen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semua terima kasih Ibu Astri Ibu Farah dan juga adik-adik semuanya ketemu lagi di sesi kedua sesi kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengelolaan pasca panen atau teknik penanganan hasil pertanian terutama yang dilakukan oleh PT Bimandiri jadi ini tidak secara global tapi benar-benar apa yang dilakukan oleh PT Bimandiri saat ini kita mulai ini sedikit pengantas saja ini sejarah kita mungkin bagi yang belum berkesempatan sebelumnya melihat bahwa kita berusaha dari tahun 93 dari mulai bagian dari sebuah usaha kemudian menjadi CV dan kemudian memberanikan menjadi PT pada tahun 2013 nah sampai 2020 kita hanya mensupply supermarket dan akhirnya kita memberanikan diri untuk mensupply startup online karena tuntutan bahwa kita harus mengembangkan pasar karena pada saat pandemi supermarket mengalami keterburukan dan kita harus menambah omset untuk meningkatkan sales kita oke mangga next nah ini orang-orang kunci kita yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya itu Kang Ahmad Rifani atau Kang Pepen itu beliau adalah founder atau pendiri dari PT Bimandiri Agro Sedaya ini sekaligus saat ini bertindak sebagai komisaris dari PT Bimandiri Agro Sedaya sebenarnya Kang Dani Rusli sebagai presiden direktur dari PT Agro Sedaya dan kemudian saya sendiri yang menangani operasional Bimandiri nah ini kebetulan semua ini adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran dan Tukang Pepen dan saya itu adalah alumni dari teknologi hasil pertanian di Fakultas Pertanian sebelum kemudian jurusan teknologi pertanian memisahkan ini membentuk fakultas sendiri yaitu Fakultas Teknologi Industri Pertanian terus next ini market-market kita semua supermarket kita masuki next nah ini selain supermarket kita juga masuk ke startup online seperti Happy Fresh Sharebox Grabmark Tokopedia Shopee dan juga kita masuk ke Horeka yaitu ke Satias Nayan dan Janji Jiwa ini bagi anak muda nih yang sering di Janji Jiwa Bandung itu kita merupakan supaya dari Janji Jiwa tersebut next nah ini pasar modern ini pasar yang menjadi customer kita ini kurang lebih gambaran pasar modern next ini customer education yang kita berikan ke customer pasar modern bagi kita untuk memberikan produk knowledge ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka promosi next nah kita supermarket pasar modern terutama pasar modern dan sesuatu yang bukan pasar tradisional kita sebut pasar modern atau pasar yang lebih tertutup sifatnya nah pasar tradisional itu biasanya komoditi lokal bibit lokal sistem tradisional bener-bener tergantung terhadap alam dan kualitasnya itu old grade biasanya tanpa pengolahan kemudian berubah transformasi menjadi ada pemasaran pasar modern transformasi mengenai perubahan pasar ini terjadi mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kemudian pasar modern itu komoditinya lebih terpilih eksklusif bibitnya juga lebih terpilih ada input teknologi yang dimasukkan dan juga ada kamuflase iklim yang dilakukan grading sesuai permintaan customer dan ada pengolahan dan pengemasan nah ini ada transformasi perubahan next nah rantai suplai pembinaan yang dilakukan oleh biasanya pemasok ke pasar modern ada pemasok besar seperti kita kemudian ke pasar modern dan pasar modern bersama-sama kita melakukan pembinaan ini alur rantai suplai atau rantai pembinaan dari yang ada di pasar next nah keuntungan mensuplai ke pasar modern itu jumlah outletnya banyak jadi kita tidak perlu memikirkan jumlah outlet konsumennya sudah terseksi karena mereka yang akan mengorong-orong untuk menjual produknya dan pembayaran walaupun ada jatuh tank biasanya antara 3 minggu sampai 1 bulan tapi lebih terprediksi seperti pasar tradisional walaupun ada yang membayar cash tapi kadang-kadang tidak terprediksi biasanya menggak 1-2 kali atau 4 kali 5 kali dan ada juga yang kemudian tidak membayar jadi ikatan hukumnya itu lebih lebih ke pasar modern cuma memang ada kendala di pasar bahwa untuk pasar modern itu atau salah satu contohnya supermarkt mereka biasanya memiliki banyak outlet misalkan ada yang mungkin 20 outlet 10 outlet atau beberapa outlet nah itu memerlukan biaya distribusi yang tinggi kenapa? karena kita harus mensupply ke masing-masing outlet tersebut kemudian biaya cukup tinggi karena ada pengolahan yang kita lakukan ada masan segala macam ada peningkatan biaya di sana dan kemudian pembayarannya kita tidak kita tidak ada sepasar buat itu membayar cash jadi biasanya membayar secara kredit nah ini jadi pemasok ke pasar modern ya berarti harus menyediakan sebelah modal kerja yang cukup memenuhi kebutuhan next next nah membangun kerjasama dengan pasar ini mau tidak mau kita membentuk ke suatu kelompok tani atau bermitra dengan kelompok tani membentuk SCM atau supply change management kita harus meningkatkan SDM kita sendiri baik mitra pembicaraan jadi untuk lebih bisa mengelola hasil pertanian tersebut nah ini mungkin yang ilmu yang kita pelajari saat ini yaitu penanganan hasil pertanian bagaimana kita mendapatkan hasil pertanian berkualitas mempunyai daya jual yang tinggi untuk kita pasarkan ke pasar modern kita membuka komunikasi dengan pasar dan kita juga melakukan inovasi-inovasi bisa buat produk-produk baru ataupun kita tambahkan sedikit teknologi ke produk tersebut sehingga membentuk satu item atau satu produk baru yang mudah-mudahan membuat pasar lebih tertarik oke next kunci kehasilan pemasok ke pasar modern itu yang harus memainkan proses produksi kita semua memainkan pelanggan dan konsumen yang kita pasok kemudian menyediakan produk dengan benar sesuai permintaan konsumen menciptakan nilai tambah dan harga semua anggota rantai pasok yang ketiga ini maksudnya kita berbagi margin jadi anggota-anggota rantai pasok itu juga kita harus pikirkan agar rantai pasok itu benar-benar berjalan dengan baik karena begitu margin tidak rata atau tidak ada atau ada ketimpangan margin biasanya rantai pasok akan menjadi kurang baik kemudian logistik atau distribusi yang memadai komunikasi masih yang lancar dan dukungan yang efektif laku rantai pasok ini kurang lebih hal yang harus kita perhatikan nah ini posisi di mandiri di rantai pasok ini kita berada di level sebelum ke pasar modern jadi ada kelompok tangi ada petani atau ada pengepul yang mengumpulkan barang dari petani bagaimana mereka menangani pemanenan pemilihan trading dan sebelum dilempar kepada kita kita melakukan proses-prosesing soltasi dan segala macam kemudian kita delivery dan kemudian dipasarkan oleh pasar modern atau konsumen kita angka next nah seperti pernah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa untuk menjadi pemasok pasar modern kita harus memahami 4K baik di on-farm off-farm maupun pemasaran 4K ini meliputi kualitas kuantitas kontinuitas dan komitmen kualitas kita harus memasok ke barang yang berkualitas dengan kuantitas yang mencukupi sesuai permintaan dari konsumen kita dan barang yang kita pasok kita harus kontinu tidak boleh off-off jadi kalau kita sudah memasok tomat kita harus terus memasok tomat setiap hari sesuai permintaan mereka dan yang terakhir kita harus mempunyai komitmen karena biasanya produk kortikultura itu turun naik harganya tapi kita harus tetap memberikan komitmen bahwa apapun yang terjadi turun naik harga kita harus mempunyai komitmen untuk memenuhi kebutuhan pasar kita ini memang hal yang harus kita pelajari harus kita punya kalau kita ingin jadi memasok hasil pertanian ke pasar modern next nah ini untuk Bimandri sendiri karena lembang itu sudah tidak memadai bukan tidak memadai banyak sekali pasil pertanian di lembang cuma masing-masing karena memasok itu basah dari lembang basah dari lembang jadi otomatis kita harus mencari atau latih sumber pasokan lain kita harus membina supply chain management di tempat-tempat lain nah ini kita lihat kita ada Cipanas ada Garus Subang Bandung bahkan sampai Berwakarta bahkan sebelum pandemi kita juga punya pasokan dari Jawa Tengah cuma saat ini kita belum ada kerjasama lagi dengan Jawa Tengah karena ada keterbatasan distribusi oke next nah ini sosialisasi kita di tim Equipress agar mereka lebih mengerti tentang produk-produk yang kita pasok Equipress itu adalah startup pelayanan untuk online market nah model kemitraan lagi bisnis yang kita salah satu model kemitraan yang kita punya nah ini kemitraan kemitraan itu adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tentu untuk peraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan nah karena merupakan strategi bisnis maka kebiasaan kemitraan sangat ditutupan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra kemitraan ini tidak hanya melundur bahwa kita bekerjasama penanaman juga bisa kemitraan itu bisa kemitraan dalam hal pengadaan pengumpulan ataupun kemitraan-kemitraan yang lain pokoknya ada dua belah pihak yang mempunyai strategi tertentu untuk meraih keuntungan bersama next nah ini kita punya program permintaan dengan salah seorang kelompok tani di Cijolang Farm untuk menanam produk-produk ke pertanian untuk kita next kita buat suatu pola tanam yang kebutuhannya kita sesuaikan kita tentukan panennya kita buat pola-polanya yang intinya adalah untuk mengenai kebutuhan pasar kita nah ini model-model seperti ini kita duplikasi ke beberapa kempat biasanya yang kita duplikasi baru ke Perwakarta dan ke CVD yang lainnya patah kumut hilang berganti ada bagus dan selesai tutup lagi dan segala macam next nah ini lahan-lahan yang misalkan di Cijolang Farm nah ini kita juga ada program kemitraan di kelompok tani milenial di Bunikasih Cisarak Subang perbatasan antara Lembang dan Subang itu daerahnya namanya Cukur Negara kalau teman-teman pernah dengar ya itu sebenarnya merupakan satu desa cukup tertinggal karena distrik pun baru masuk tahun 2017 tapi ya dia dapat kerjasama dapat bantuan dari Renda Kajabar untuk program petani milenial jadi kita punya program pola tanam pemitraan juga dalam mereka next nah ini seorang yang kita usahakan dengan mereka cukup banyak karena melikuti satu luasannya cukup puas next next contoh-contoh pola tanam saja next nah oke kita sampai kepada proses penanganan pasca panen sayuran di packing house kita di Bumandiri atau teknik penanganan hasil pertanian yang kita punya yang terjadi di Bumandiri jadi bukan secara umum tapi yang kita jalani di Bumandiri next nah tahapan pasca panen sayuran di Bumandiri itu pertama proses panen di satu dilakukan oleh mitra kita baik petani kelompok tani ataupun pengepul kemudian mereka melakukan pengakutan ke kita kemudian kita terima di receiving di penerimaan barang barang yang kita terima itu barang yang sesuai dengan spek kita jadi mereka tidak sembarangan mengirim barang jadi barang-barang yang sudah kita sepakati bersama misalkan tomat tomat kita perlu yang merahnya 80% kiloannya kurang lebih 1 kilo itu 8-10 dan segala macam setiap item itu punya standar yang berbeda-beda nah kemudian barang yang masuk kita sortasi dan grading kemudian kita lakukan pengemasan kita pembagian ke market-market yang kita tuju pendistribusian dan barang-barang yang tidak terolah kita simpan dalam udang penyimpanan kita baik penyimpanan dingin ataupun penyimpanan biasa nah di sela-sela itu semua bagian itu ada yang namanya pengelolaan estate estate itu adalah yang tidak terpengar terbuang misalkan seperti contohnya seperti kembangkol kembangkol banyak daunnya sementara yang kita kirim ke pasar kita adalah hanya kembangnya nah itu dibuang daun-daunnya nah bagaimana mulai itu agar yang terbuang tidak banyak dan segala macam itu mungkin yang disebut dengan pengelolaan estate next ini tahapan proses supply flowchart yang kita miliki itu nanti bisa dilihat saja nanti bisa diminta ke ibu astri atau ibu parah next nah ini proses panen nah ini proses teknik penerimaan teknik pengelolaan teknik penanganan hasil panen itu sudah dimulai dari panen seperti kita bahas di sesi sebelumnya bahwa panen itu merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman besok tanam tapi merupakan awal di pekerjaan pas panen yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan pengolahan dan pemasaran komoditas yang dipanen tersebut selanjutnya akan di melalui tata niaga sampai berada di konsumen panjang pening yang tersebut membentukkan tindakan panen pasca panen yang sebaiknya dilakukan misal kita ingin panen untuk kebutuhan market pada esok hari berarti kita harus mendirikan barang-barang atau sayuran atau produk poti putra yang kira-kira kematangannya itu langsung bisa ditanam atau dimakan atau diolah tomat itu sudah mendekati merah tapi berbeda kalau misalkan kita taniaga itu menghendaki untuk dikirim ke luar pulau atau ke suatu tempat yang memakan waktu mungkin 3 atau 4 hari itu beda lagi terpindakan panen yang kita lakukan mungkin tomatnya itu hanya semburat merah karena kita harapkan dia akan matang di perjalanan sampai ke tempat baru siap di konsumsi atau siap diolah kurang lebih seperti itu karena sebagian besar produk kultikultura yang kita pasarkan adalah produk klimakteri jadi walaupun sudah dipanen dia tetap masih bisa melakukan proses respirasi sampai matang yang dituju pelakon panen yang mengumpulkan komoditas dari pelan penanaman pada tempat yang tepat oke next pasca panen pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan terkelakuan diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komunis tersebut berada di tanah konsumen secara keilmuan lebih tepat disebut pasca produksi atau pos produksi dapat dibagi dalam dua bagian atau apa yaitu pasca panen pos-at-pos dan pengolahan prosesi penanganan pasca panen sering kita sebut juga sebagai pengolahan primer sampai standar yang kita inginkan itu sepertinya jarikannya kurang berat iya iya oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan pasca panen silahkan dilanjutkan Ibu Asri Ibu Farah next 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 ini masih pelakuan pasca panen ini bisa kita pelajari karena ini semua berupa proses tapi pelakuan pasca panen itu dapat berupa pembersihan pencucian pengikatan trimming sortasi grading pengemasan penyimpanan pelirinan perendaman banter untuk mempanjang kesegaran dan segala macam nah khusus untuk bimandiri kita hanya sampai sampai pengemasan ataupun penyimpanan kita tidak melakukan proses pelirinan atau perendaman banter untuk mempanjang kesegaran karena sifat pasar kita itu kita mengirim pangan segar yang langsung dikonsumsi ataupun diambil kalau konsumen untuk diolah pada saat itu juga jadi memang benar-benar konsumsi segar next nah ini proses panennya kita lihat itu ada perlakuan khusus jadi tidak boleh sembarangan juga karena itu menentukan hasil panen pada tahap berikutnya atau produk pada tahap berikutnya seperti cukini itu diambil perlahan itu tidak dicabut sembarangan karena takut merusak ujung dari tanaman tersebut karena begitu kemudian ada kerusakan biasanya dari segi ekonomis akan berkurang nilai brokoli dipotong batangnya dan segala macam jadi tidak langsung diambil bunganya karena takut merusak si bunganya tersebut oke next nah ini contoh-contoh cara panennya ini ada perlakuan khusus jadi tidak sembarangan nah ini kita memperlakukan produk itu benar-benar seperti kita lakukan di sayang-sayang di bagus-bagus di emang-emang iklagar produk tersebut sempurna untuk kita kirimkan untuk diolah ujung-ujungnya sih seperti kita jelaskan pada sesi sebelumnya adalah bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut oke next nah ini wadah hasil panennya kalau kita tidak memakai wadah mungkin ini ada kecacatan atau kerusakan dari produk yang ujung-ujungnya pasti menurunkan kualitas dari produk tersebut kita pakai wadah yang menghindari benturan ini juga kurang bagus ini terlalu terlalu tinggi harusnya sih rata-rata tempat aja atau kalau perlu dibungkus satu persatu dengan kertas biasanya agar tidak ada benturan yang mempengaruhi mutu dari produk tersebut next nah kutan panen kutan panen juga mempengaruhi kualitas dari produk yang kita akan coba pasarkan next nah kan ada yang hanya pakai motor ada yang digelar begitu saja ada yang memakai kontener dan segala macam sebisa mungkin kita panen atau kita mengirim itu dengan kontener-kontener yang sudah terbelumi agar si produk tersebut tidak mengalami rusakan nah itu pasti akan mengurangi nilai dari produk tersebut panen panen para better panen dan spek supermarket itu biasanya sih setiap komoditi itu sudah sudah punya spek tersendiri seperti tomat misalkan kebatangan 80% berat 8-10 buah per kilo atau brokoli itu bunganya kompak bagus tidak busuk tidak ada spot-spot kuning yang menantakan bahwa dia overripe dan segala macam itu semua ada spek yang kita sudah sepakati dengan pihak customer kita next nah setelah dari proses panen kita terima barang next penerim barang atau resiping meliput kegiatan pengumpulan pengakutan sampai pembersihan produk nah ini barang-barangnya masuk itu kita kumpulkan kita bersihkan dan kemudian pokoknya siap untuk diolah ke tahap berikutnya seperti misalkan brokoli yang begitu banyak daunnya sudah di trimming atau diproses melihat merupa sampai dia bundul atau siap olah ke tempat berikutnya seperti tomat itu sudah dipilih yang kita terima hanya 8-10 biji per kilo di luar itu 11-12 kita tolak biasanya kecuali kalau ada permintaan khusus misalkan ada startup online kita ingin tomat belaknya kurang lebih sekilo itu 12-15 kita ambil sesuai spek yang inginkan oleh pasar oke next nah ini wah serembang tim resipiknya pesenjata tajam tapi bukan buat macam-macam itu itu untuk melakukan proses pembersihan pemproduk tersebut dan biasanya mereka menggunakan saruk tangan untuk menghindari kerusakan dan sebagai syarat dan sebuah hijinitas next nah kemudian barang-barang yang sudah diterima di bagian penerimaan barang atau receiving dikirim ke sortasi dan kredi next sortasi itu pembinaan komoditi kura yang baik dan yang rusak karena cacat dan benasing lainnya jadi walaupun sudah diterima di receiving biasanya itu masih ada proses pemilihan berikutnya agar tidak ada komoditas yang rusak atau cacat atau ada benda-benda asing lain atau cemaran cemaran yang kalau dikeamanan cemaran yang membuat benda itu tidak aman untuk dikirimkan nah pembersihan merupakan suatu bahan itu kebuang potoran pada permukaan buah kulit atau buah seperti tomat itu itu dilap satu-satu agar sisa-sisa pesisida atau yang kotor atau apa-apa itu bersih sehingga tomatnya kita ke konsumen itu sudah dalam keadaan bersih grading adalah pengkelasan produk berdasarkan karakteristik fisik seperti ukuran bentuk dan bahan next nah ini so pasti gradingnya ini lihat capri satu persatu yang tidak sesuai spek kita park dari proses tersebut tersebut itu tersebut tersebut direk tersebut tidak tersebut tidak saya terkenalai saya tersebut Wi-Fi, ini mungkin keleman dari online, tiba-tiba hilang. Nah, ini contoh-contoh. Next. Nah, ini sortasi yang kita lakukan tadi. Di cabai-cabai itu dipilih satu persatu, sesuai dengan spek kita. Ini labu madu, juga ada bawang merah. Next. Nah, ini brokoli dibersihkan, batangnya, jadi daun-daun yang melekat di batang dibersihkan, dan standarnya adalah batang itu panjangnya adalah tiga jari. Jadi masalah itu jari siapa yang mau dipakai? Karena panjang batang itu turut menentukan harga. Karena satu jari dari batang itu kurang lebih sekitar 10 persen itu. Jadi itu bisa menjadi kos kalau kita potong terlalu pendek. Begitu kita potong terlalu panjang. Next. Nah, ini setelah asertasi grading, kita lakukan pengemasan. Next. Pengemasan dalam proses perlimat komoditas dari keusahaan mekanis, menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk, dan juga memperpanjang daya simpan produk. Jadi memang ujung-ujungnya selain perpanjang daya simpan, pasti memberikan nilai tambah, yang pasti memberikan harga yang cukup berbeda dari harga sebut. Next. Nah, ini kan seperti kampung, kalau dalam keadaan biasa, setelah dikemas, jadi cukup menarik untuk diri. Next. Nah, ini macam-macam pengemasan. Next. Ada yang pakai net, jaring, segala macam. Nah, ini bentuk-bentuk pengemasan, ada yang dihadanya di rating biasa. Ini plastik yang kita gunakan, plastik rating, yang mempunyai poli, sehingga proses respirasi masih dapat dilakukan oleh produk tersebut. Next. Next. Nah, ini ada memakai wadah dan ada label-an untuk memberikan keterangan tentang produk ataupun memberikan daya tarif buat konsumen. Masih dalam pengemasan. Ini kita pakai emas. Dan pakai tray dan segala macam. Next. Nah, ini pasar tradisional sederhana yang pokoknya saya terjual saja. Nah, barang-barang yang selesai dikemas, kita lemparkan ke bagian-pembagian untuk dibagi berdasarkan pemintaan dari masing-masing customer. per customer kita cukup banyak. Jadi dibagi-bagi per customer. Nah, ini dibagi sesuai permintaan dari produk tersebut. Next. Nah, ini kan ada IOMBSD. dia mintanya apa saja. Kita kirikan. Next. Masih merupakan proses pembagian, proses pemuatan setelah selesai dikebagikan. Next. Nah, barang-barang yang selesai dikebagikan. Biasanya kita pada malam hari itu sudah siap untuk distribusikan. Karena rata-rata customer kita ada dikebagikan. Next. Distribusi atau pengangkutan atau transportasi dari pembinaan komedi dari tempat pengumpulan atau dari tempat penyimpanan atau tempat konsumen atau proses melalui serana transportasi. Next. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita mengatur penjaluran atau keberakan pendarahan kita bagi-bagi berdasarkan area masing-masing. Nah, ini kendaraan berpendingin yang kita gunakan untuk mengirimkan barang-barang ke kesehatan kita. Next. Ini malam-malam ini siap-siap berangkat nih. Nah, barang-barang yang sudah tidak terolah atau sudah tidak terpakai, kita akan simpan untuk pengelolaan keesokan harinya. Next. Nah, penyimpanan adalah memperpanjang masa penggunaan untuk suatu komediti. Penyimpanan buah dasar adalah mengalami transpirasi-respirasi setelah mempertahankan produk dalam bentuk yang masih segar kepada konsumen maupun untuk bahan pengolahan. Penyimpanan produk dilakukan ketika produk maka harus stok untuk kekuasaan sehari berikutnya. Biasanya sih kita tidak berharap kita melakukan penyimpanan dalam cukup besar ya, tapi biasanya selalu aset tepat berapa kebutuhan kita hari ini. Karena biasanya odri itu datang pada sore hari, sementara kita menyiapkan barang pada pagi hari. Jadi ya, kita bekerja berdasarkan database. Nah, mau tidak mau barang-barang yang berlebih kita harus simpan dengan baik agar bisa diolah dengan baik lagi pada keesokan hari. Next. Nah, ini ada gudang pendingin kita dan barang-barang yang kita bisa simpan dalam sijin itu kita akan simpan di kondisi dingin atau cold chain agar tetap segar sampai keesokan hari. Next. Nah, ini ada pengatur suhu dan pengatur kelembapannya. Next. Nah, ada juga ini masih dalam ini yang pendingin salah satu. Nah, satu lagi itu adalah gudang penyimpanan biasa. Biasanya kita simpan tokun di umpian atau bahan-bahan yang kita harus simpan dalam keadaan tidak dingin. Next. Nah, ini masih berpengimpan. Next. Nah, untuk keberapa kemuliaan yang kita simpan dalam kondisi dingin itu kita mencoba mengikuti standar-standar yang didetapkan oleh biasanya oleh Departemen Pertanian ataupun kita dapat dari literatur yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Next. Nah, ini jenis-jenis produk dan jenis-jenis suhu, optimum dan juga kelembapannya diinginkan oleh masing-masing produk. Next. Nah, barang-barang yang kita kelola itu itu selalu ada waste aid atau barang-barang yang terbuang itu harus dikelola karena begitu tidak bisa kekelola itu biasanya akan mempercayai biaya kita atau kos kita. Sebagai contoh misalkan kembang kol itu datang 100 kilo kita olah itu terbuang 10 kilo 10 kilo itu adalah berupa kos nah, itu harus kita kelola dengan baik agar jangan misalkan kita sudah targetkan bahwa waste aid itu hanya boleh 10 persen nah, kita harus jaga agar barang yang kita terima itu itu akan memberikan waste aid 10 persen atau di bawah 10 persen karena begitu waste aid itu 15 persen itu akan berpengaruh dari segi harga dan biaya yang kita sudah tetapkan jadi itu benar-benar harus dihitung jadi walaupun terlihat sederhana nampak hitungan itu harus cukup detail agar tidak akhirnya menjadi beban atau menjadi kos dari produk kita tersebut next nah, waste aid ada sampah dihasilkan dari proses pengusian melalui penerimaan soltasi grading sampai pengemasan waste aid menurutkan pengurangan timbahan harus diperhitungan dicatat sebagai pengeluaran biaya ada juga kita kerjasama dengan supplier kita atau pemasok kita atau pengepul kita atau petani kita kita minta apalasi atau kelebihan timbangan misalkan untuk kangkung yang kita terima 100 kilo itu dipotong 15 pertengian sebagai untuk pertimbangan waste aid yang sudah kita perhitungan ini semuanya berdasarkan kesepakatan antara kita dengan pihak supplier kita atau pihak pemasok kita next nah ini kurang lebih ini ini brokoli ini batang-batang brokoli yang harus kita buang nah ini terlihat seperti sampah tapi kalau kita melihatnya ini adalah uang yang dibuang atau biaya yang ditimbulkan karena itu kita kita sudah bayar ke petani dan kemudian kita buang ya otomatis itu menjadi biaya ataupun jumlah tertentu yang kita buang otomatis itu harus kita hitung secara detail agar tidak menjadi kerugian di kerugian hari next nah begitu kurang lebih gambaran dari proses yang kita lakukan di Bimandili nah untuk sebagai gambar ini kita sudah 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 mengeluar dengan baik dan sudah melangani hasil petanian dengan baik nah ini sebagai gambar ini saya saya coba kasih view juga nah ini yang terjadi di negara tetangga kita jadi ada teknik penanganan sepertanian mereka yang cukup modern mudah-mudahan itu juga bisa kita lakukan di Indonesia mungkin Bimandia mungkin bisa melakukannya dan setelah seperti itu maka Teh Farah silakan diputar videonya sebagai gambaran dari proses penanganan hasil pertanian yang terjadi di negara luar nah ini produk produksi pertanian kita lihat kualitasnya banget bagus ada pengemasan yang baik dan menarik yang bisa menambah nilai jual dari produk ini kita lihat ini penanganan penanganan itu benar-benar dimulai dari penanaman dikerjakan dengan pelaten teliti agak tidak terjadi kerusakannya tidak diinginkan semuanya berhasil dan bahkan di sana bunga cuk ini pun diolah sebagai sayuran sepertinya 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 apa strawberry-nya bagus banget ini penanganan penanganan sepertinya 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 Semana komputerai. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 ibu selamat menikmati 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 Atau seperti apa ya Pak ya Untuk menentukan Keteria layaknya menurut Bimandiri itu Bagi para mitra-mitra yang tadi Sudah disampaikan Di paparannya tadi Itu menggunakan Alat ukur Tentu atau seperti apa Pak Mohon penjelasannya Terima kasih Ya terima kasih Bu Asri Jadi Ada spek book Spek-spek yang kita Sepakati Seperti misalkan kentang Saat awal kita ketimbang nih 1kg Di masa ke-1kg itu kurang Lebih seperti ini Nah itu kan visual saja Sama timba Kurang lebih Besarnya sekian Nah itu dibeli Kemulusan Tidak cacat dan lain macam Itu ya wajib kita perhatikan Jadi memang Banyaknya masih visual Bu Asri Seperti tomat juga Itu kurang lebih Yang kita kendaki cumulat Kurang lebih sekian persen Nah itu Kurang lebih Kita kasih tahu nih Kepada sorti Atau tim petani Bahwa nih Mordanya seperti ini Warnanya kurang lebih seperti ini Nah itu kemudian Dibilih secara visual Memang pada waktu dulu Ada mau kerjasama Sama FTIP Untuk membuat Mesin Pensotiran Jadi tomat Dibilih di alirkan Yang sesuai Menjadi W1 Tidak diterima Atau Kita juga bisa membuat Spek yang kita terima Kurang lebih seperti itu Nah itu Lebih banyak sih Keahlian dari Tim resipi kita Bu Visual Jadi memang Belum Kita belum Secara Pakai alat tertentu Belum Kurang lebih begitu Mungkin nanti Satu saat Mungkin Mekanisasi pertanian Dari FTIP Mau kerjasama Sama kita Membuat produknya Welcome sekali Bisa jadi Bahan penelitian Terima kasih Atas jawabannya Pak Sandredo Jadi menarik ya Pak Yang mungkin Memang visual itu Sepertinya Apa Atau mungkin Dari Apa namanya Dari pengalaman ya Pak Ya karena sudah Terbiasa Jadi Wah ini Sudah terbiasa Kita ada Spesialis-spesialis Ada Tim resipi kita Spesialis itu Memilih Kenapa Bu Untuk menjadi Spesialis yang Seperti Bapak Utarakan tadi Itu bisa Ada pendidikannya Enggak Pak Atau mungkin Kalau dari mahasiswa Pengen menjadi Spesialis Tadi Belajar silahkan Bu Cuma ya Untuk menjadi Spesialis dari mahasiswa Kayaknya Terlalu Rendah Kasian juga Mahasiswa Mas jadi manajernya Tapi kita ada Tim spesial Seperti Ubi Cerem Bu Itu dia Benar-benar Spesialis Bisa tahu Oh ini Bu Bicil embuhnya Akan seperti ini Akan seperti ini Dia tahu Kemulusan seperti apa Nah kadang-kadang Ini kenapa Emang ditolak Ini Ya mah Kulanas Pak Pasti Kalau dibakar Nanti pasti akan Tidak enak Dia tahu Karena pengalaman Benar-benar Spesialis visual Sama seperti Di Perkebunan teh Apakah Apakah di Bimandiri Ada prospek Pekerjaan yang Terkait dengan Alat mesin Pertanian Terbuka sekali Kalau memang Bisa Kalau memang Bisa Menciptakan Alat-alat Seperti itu Itu Bagus sekali Membantu kita Untuk Memudahkan Dalam Persotiran Atau Grading Segala macam Ini terbuka Buat Mekanisasi Bagaimana Membuat Alat-alat tersebut Bagaimana Firman Tertarik Untuk Menanggapi Tadi Tantangan Dari Bapak Sandredo Untuk Teman-teman Dari Alsin Tan Semoga bisa Menciptakan Inovasi-inovasi Mungkin untuk Handling Untuk Membantu Di proses Handling Produk-produk Dulu pernah Kita diskusi Itu Sama Pak Mimin Untuk Membuat Alat-alat Seperti itu Cuma Belum ada Realisasi Lagi Betul Pak Di kami Pak Kepala Lab-nya Pak Mimin Sudah Pernah Membuat Mesin Grading Tomat Grading Tomat Beberapa Prototipe Jelas Ada Prototipe Satu Dua Hingga Yang Otomatis Sudah Ada Untuk Tomat Kadangkali Bisa Diaplikasikan Juga Mungkin Dengan Sedikit Pengaturan Mungkin Bisa Untuk Yang Lainnya Hingga 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 Betul Bu Siap Siap Ini Teman-teman Dari Alsin Tertarik Masuk Alsin Nanti Bisa Menciptakan Beberapa Mungkin Mesin Mesin Pencuci Mesin Betul Bu Kita Juga Ada Mesin Pencuci Kentang Kita Pesan Ke Pengrajin Untuk Membuat Mesin Pencuci Kentang Sikatnya Itu Akan Berputar Kentang Yang kita Butuhkan Cuma 50 Kilo Kita Bisa Lakukan Manual Tapi Begitu Sudah 200 Kilo 500 Kilo Kita Harus Memakai Mesin Masih Sangat Banyak Yang Bisa Di Improve Banyak Banyak Mesti Berkunjung Adik-adik Ngelihat Biar Muncul Ide Siapa Tahu Dari Situ Muncul Ide Membuat Sesuatu Atau Meneliti Sesuatu Bisa Jadi Bahan Skripsi Juga Ada Lagi Dari Teman-teman Mahasiswa Pertanyaan Atau Mungkin Yang Lainnya Terkait Perkuliahan Hari ini Ibu Buka Kembali Pertanyaan Dari Teman-teman Kepertukan Mahasiswa Mungkin Dari Atau Dari Teman-teman Unpas Silahkan Boleh Di Chatbox Kalau Misalkan Micnya Tidak Dikunakan Untuk Bertanya Langsung Silahkan Masih Ada Kalau Tidak Ada Mungkin Boleh Ibu Melanjutkan Lagi Pak Mengenai Tadi Pak Saya Melihat Dari Video Tadi Menarik Sekali Kalau Masalah Keterlacakan Pak Atau Presibilitinya Jadi Kalau Produk Dari Belanda Disebar Keseluruh Dunia Kemudian Bagaimana Memastikan Bahwa Produknya Bisa Terlacak Dengan Baik Ada Produk Yang Masuk Indonesia Kalau Di Produk Seperti Apa Cara Melacanya Kalau Produk Makanan Olahan Mungkin Bisa Dilabel Atau Pakai Barput Apapun Nah Kalau Produk Segar Mungkin Bimandiri Ada Teknologinya Pak Untuk Mertahui Keterlacakannya Izin Bertanya Ya Ini Juga Kita Bahas Dalam Yang Lain Tentang Keamanan Pangan Itu Pemerintah Saat Ini Sudah Menerbitkan Raturan Untuk Perusahaan Perusahaan Seperti Kita Itu Mempunyai Sertifikat PSAT Namanya Pangan Segar Asal Tumbuhan Itu Nanti Akan Dapat Barcode Atau Kode Yang Harus Ditampilkan Ke Setiap Produk Yang Kita Kirim Dari Situ Mungkin Bisa Terlacak Oh Ini Produk Siapa Bagaimana Atau Dari Mana Pertanian Bisa Bisa Dipelusuri Nah Ini Mungkin Kalau Dari Greenery Tadi Mereka Sudah Memberikan Kode Untuk Setiap Produk Yang Dihasilkan Sehingga Begitu Ada Masalah Itu Bisa Terlacak Oh Di Bidang Penanaman Dimana Di Produksi Di Blok Mana Dan Segala Macam Apa Masalahnya Disana Misalkan Ada Sesuatu Yang Cukup Serius Nanti Bisa Ditusuri Disana Itu Gambaran Kalau Dari Greenery Seperti Itu Tapi Kalau Di Indonesia Ini Baru Diterbitkan Untuk Mengurus Sertifikat PSAT Itu Nanti Akan Ada Kode PSAT Yang Untuk Yang Beraku Tiap Produk Bukan Untuk All Produk Jadi Misalkan Cabai Rawit Merah Bagaimana Kandungan Residu Pestisidanya Dan Segala Macam Berikut Siapa Mengirim Contoh Labelan Dan Pemberian Kode Itu Sebagai Salah Satu Langkah Untuk Menelusuri Bila Terjadi Suatu Masalah Konsumen Akhir Kurang Lebih Seperti Itu Bu Yang Baru Kita Lakukan Saat Ini Belum Sampai Taraf Yang Begitu Canggih Seperti Gini Bagus Banget Ada Label Yang Di Yang Label Dan Kode 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 Sebagai Branding Buat Kita Tapi Juga Sebagai Penanda Terjadi Misalkan terjadi Terjadi Saka Sipiak Customer Atau Tomat Itu dari Mana Dari Pengaleng Ini Berarti Kandungan Ini Bisa Komplen Juga Ada Sipiak itu sudah mengirimkan relegasi untuk jadi menjadi pengawas PSAT Pak jadi jadi dosen ada sekitar 15 orang dari alumni itu juga ada 10 orang Pak jadi Alhamdulillah semuanya lolos dapet sertifikat tapi aplikasinya kan masih belum 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 jadi kami baru dapat sertifikat dua tahun gitu berlaku untuk menjadi pengawas PSAT tapi belum pernah ditugaskan Pak jadi menarik ini mengenai ya pun nih untuk ke saat dilihat PSAT kita tim-tim salah satu salah satu salah seorang penilai tim penilai itu pada saat akhir itu itu adalah Bu Marlen Bu oh iya iya Bu Marlen beliau pernah pernah bakti dari kami Pak iya beliau yang menentukan lolos atau tidaknya betul-betul oh iya Bu Marlen terus ada ada satu lagi Pak dulu sebelumnya ada Pak Maman Hairuman beliau juga dosen dari Pak Pertaya beliau itu salah satu tim penguji Bu pada saat sesi akhir pada waktu tahap pertama kita sempat gagal Bu Marlen ngasih sama itu aduh kamu lulusan THP ini memalukan kamu bisa gagal jadi cambuk untuk tahap kedua akhirnya kita lolos juga semacam mengajukan sertifikasi ya Pak ya mengajukan sertifikasi berarti proses lagi ya Pak ya itu di luar yang kemarin dosen saya itu waktu saya saya kuliah beliau yang ngajak oh iya iya barangkali dari teman-teman mahasiswa mau menambahkan lagi ada yang mau berdiskutkan ketanyaan atau apa tadi ada Happy Fresh tadi juga saya baru melihat Pak Happy Fresh biasanya kan Prima Fresh ya itu yang punya carun popan nah ini ada ternyata Happy Fresh sama-sama hijau Pak jadi tadi Happy Fresh itu sebenarnya sudah cukup lama itu gue Happy Fresh itu dan dia juga ada di beberapa negara asalnya itu dia hanya sebagai perpanjangan tangan dari customer jadi aplikasi untuk membelikan produk ke supermarket kemudian mereka berkembang sampai membuat aplikasi sendiri jadi ya customer bisa memesan barang melalui mereka mereka atau mereka juga menyediakan barang-barang kebutuhan customer ada Happy Fresh sayur box kan ada Tokopedia juga sekarang menyediakan produk fresh dan segala macem terima kasih terima kasih barangkali dari yang lain Bu Farah ada pertanyaan mungkin ya ada yang mau saya ya selamat siang Pak Sandredo perkenalkan saya Farah ya Bu Farah ya jadi begini Pak tadi tuh ada satu hal yang menarik tentang transfer teknologi dari Bimandiri ke Mitra ya Pak ya kalau nggak salah yang tadi dikerjasama di daerah Purwakarta nah yang mau saya tanyakan itu sebetulnya untuk proses transfer teknologi atau transfer ilmu itu misalnya dari kami dari akademisi ke Bapak atau ke Bapak atau ke pihak praktisi itu prosesnya atau tahapannya seperti apa ya Pak maksudnya kan kalau di kita mungkin kan ada trial error juga gitu kan Pak apakah di usaha juga ada tahapan trial error dan segala macemnya gitu Pak ya terima kasih Pak ya terima kasih Bu Farah ada juga sih cuma khusus untuk kemitraan ini kita sediakan satu orang tenaga yang memang cukup pahli di bidangnya itu untuk menjadi konsultan dari para mitra kita ini nah jadi untuk yang di Cijolong Purwakarta itu beliau nanti akan memberikan pengarahan untuk tanaman ini pesisidanya ini 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 pananamannya seperti ini dan segala macam berdiskusi di sana nah misalkan ternyata ada serangan penyakit seperti apa tim kita turun melihat oh ini kayaknya serangan karena bakteri apa 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 nah dikasih resep untuk disemprot apa 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 seperti itu Bu kalau untuk trial and error nya ya kita izin ke mitra kita ini mau dicoba nggak dengan ini nanti tapi kalau gagal ya ada risiko juga ya biasanya kita izin dulu kalau mereka siap oke siap kita uji coba ya kita lakukan uji coba bersama nah seperti yang di Purwakarta itu kita ada uji coba untuk penggunaan kupuk Bionusa jadi ada penanaman seperti biasa dan ada penanaman yang Bionusa Ektab bandingkan nah tersebut hasil dengan Bionusa cukup baik ini juga menjadi tambahan ilmu buat mereka bahwa next mereka bisa menggunakan kupuk Bionusa walaupun sedikit lebih mahal tapi secara hasil itu lebih baik baik kualitas maupun kuantitasnya ya itu kan ujung-ujungan kita bertani kan pasti ingin mencari nilai lebih ya itu ya kita kejangan kurang lebih begitu jadi kita sediakan tenaga lapangan untuk keliling ke mereka khusus ya Pak ya ya tidak khusus untuk ke satu tempat biasanya ada jadwal sih atau kalau ada kasus ya dia akan datang ke sana untuk kelihatan baik Bapak terima kasih penjelasannya Pak mungkin ikut menambahkan Kang Dedok ini Kang Adi ini bisa menambahkan ini tim kemitraan kita kemitraan Gua Sri tadi sudah disediakan ya tersusup pertama Aisri nah memang sebetulnya tantangan untuk teman-teman mahasiswa di Aptip ya yang terkesan TNI itu itu menurut saya sih bisa memilih packing house itu gue ya eh eh contohnya kemarin kalau lihat dulu pamim gianen ya di GH beliau kan itu membuat aplikasi langsung ada otomatis nah kita pagi-pagi yang terbahas itu ada suhu meningkat itu ada ekstros pen baru seperti itu Bu Asri nah kemudian juga di apa namanya di peralatan untuk packing house untuk packing barangkali itu mungkin bisa di seperti dulu sampai waktu open kan saya lontarkan bahwa ada dua hal ya di ini untuk di untuk itu tantangannya untuk apa untuk mahasiswa misalkan untuk penelitian itu adalah di pengawetan selain bahan kimia ya atau alat tadi yang kandido sampaikan alat untuk mencuci yang mencuci sayuran tapi tanpa merusak sayuran itu atau eh tidak sampai basah gitu walaupun kita sudah menggunakan alat semprot nah yang tadi sampaikan yang kedua yang kemitraan sebetulnya saya tambahkan ini Bu Asri ibu parah bahwa kenapa kita memberikan apa katakanlah arahan karena kita akan mengatur pola tanam tidak luas tidak perlu banyak tetapi akan rutin apakah seminggu tiga kali petan itu rutin panen gitu Bu misal kita setting setiap Senin Jumat setiap Senin Rabu Jumat mereka akan panen timun 50 hari 20 kilo itu 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 yang penting selalu maka untuk di kasus Purwakarta atau contoh Purwakarta itu kita nanam enam komoditas Bu Asri bu parah dan teman-teman gitu ini yang yang agak-agak susah untuk kita coba membiasakan di tingkat petani Bu untuk mengatur pola tanam lain cerita misal sorry maaf melompat ke Indofood sudah profesional dia dia sudah atur ratusan petani untuk menanam tentang Atlantik bahan Citato sehingga setiap hari mereka akan panen dan dikirim ke pabrik Citato di itu pun itu berangkat tambahannya agar bu para dana buas siap non-badi terima kasih kan Adi ya terima kasih barangkali masih ada dari mahasiswa silahkan di chat ada di Alhamdulillah dari Erlia Febrianti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi Bapak dan Ibu perkenalkan nama Erlia Febrianti izin bertanya seandainya dalam suatu perjalanan produk ke suatu negara dan terjadi sebuah kecelakaan dalam pengiriman cara caranya gimana Pak menangani kejadian seperti itu Pak nah ini mohon tangkapannya dari Pak Tantejo atau dari Pak Adi terima kasih jadi kita sih belum-belum dalam tarap ekspor sih masih mengangani dalam negeri tapi biasa hanya untuk mengirim barang ke luar negeri itu mereka bekerjasama dengan asuransi jadi barang-barang yang dikirimkan itu akan diasuransikan dan jadi bila terjadi sesuatu pihak asuransi akan menanggung kerugian dari hal tersebut tapi kalau untuk ke kasus kita kita juga pernah mengalami beberapa kasus kita mengirim barang ke Jakarta tiba-tiba mobil yang mobil-mobil yang kita kirim itu jadi kecelakaan nah itu biasanya kita langsung kontak ke customer yang bersangkutan mungkin ada keterlambatan atau apa ada kecelakaan nah kemudian ada tim kita dari lembang langsung ke lokasi untuk menyelamatkan baik untuk menolong tim kita yang kecelakaan maupun menyelamatkan barang yang kecelakaan tersebut sepanjang barang itu masih bisa kita kirim kita akan kirim armada berikutnya untuk melakukan pengiriman bila tidak ya kita mohon maaf ke customer bahwa terjadi kecelakaan yang di luar kendali kita hari ini kita tidak bisa mengirim barang sesuai harapannya tim kita tarik kembali ke lembang kemudian ya kita kita ganti keesokan harinya kurang lebih itu sih yang kita lakukan sepanjang sejarah kita di mandiri nah kalau untuk ke luar negeri atau ke negara lain biasanya sih mereka pasti akan produk-produk yang kirimnya akan bekerja sama dengan asuransi jadi semua barang yang dikirim pasti di cover oleh asuransi karena pihak ke perbankan ataupun yang mendampingi pengiriman itu pasti tidak ingin terjadi sesuatu terhadap produk tersebut kurang lebih begitu si Erlia yang kita lakukan dan kemungkinan terjadi di pengiriman ekspor bagaimana Erlia masih ada yang ingin dikonfirmasi kembali ya Pak terima kasih atas jawabannya Pak silahkan masih ada kesempatan untuk yang ingin bertanya atau belum ada nih seperti ini baik-baik boleh ingin bertanya sekali Pak Sandridu mengenai kalau nggak salah di perkuliahan yang kemarin itu Bapak menyampaikan di Biman itu juga menghasilkan produk yang sudah ready tukuk ya Pak ya seperti sayur-sayuran untuk capsa atau sayur-sayuran untuk mungkin ya Pak ya seperti itu dalam prosesnya itu benar-benar tidak menggunakan bahan kimia ya Pak ya maksudnya untuk menjaga kesegaran bahan tersebut kan ini sudah masuk ke apa ya namanya komoditas fresh cut ya Pak ya sudah dipotong-potong sudah disiapkan sedemikian lupa sehingga langsung di itu sama sekali tidak menggunakan bahan kimia Pak atau ada perlakuan tambahan tidak ada Bu jadi untuk ya biasanya misalnya seperti sayur asam misalnya asam itu misalkan untuk produk jagungnya itu 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 kita raping Bu itu untuk mengurangi ya misalkan karena pemotongan itu jadi ya itu juga save life itu kita kita hitung itu hanya 2-3 hari jadi memang tidak lama Bu jadi kita berharap produk itu terjual cepat dan tidak menjadi wcp tokong bersangkutan kita tidak ada penambahan bahan-bahan tambahan lainnya itu murni bener-bener fresh semua walaupun memang sih ada juga sih kita keinginan untuk membuat terskat jadi seperti wortal yang sudah cacah-cacah diiris-iris potong kemudian kita nanti mungkin ada penambahan zat tertutup mengurangi efek enzimatic browning nya atau agar save life nya agak lebih besar mungkin dikeringkan dan divakum itu juga sudah terpikir suatu saat mungkin kita akan lakukan proses seperti itu ini mungkin kalau sampai ke tahap itu mungkin ya apakah kita bisa kerjasama dengan FTIP penanganannya bisa juga itu karena ini saya juga perlu mendekati bagaimana mengurangi efek enzimatic browning ini ini kan karena ini kedepannya juga mungkin di negara kita karena belum terlalu besar paksa-pasarnya tapi kalau kayak di luar itu itu feskat itu benar-benar sangat utama gitu jadi misalkan Horeca atau apa ingin sawi yang sudah mau dimasak sawi gitu sawi ini nggak usah dipotong-potong lagi jadi udah tinggal ambil freskat dibuka dirobek tinggal cemplungkan gitu itu mungkin sama konsep seperti ready to cook gitu tapi yang ready to cook yang kita punya itu ada 14 varian itu itu tidak ada penambahan apapun bumbu ini fresh semua dan itu bahan-bahannya bukan bahan-bahannya sisa jadi bahan-bahannya keremen kita masukkan bahkan sampai gumbunya pun kita masukkan itu kita ada kerjasama dengan Ajinomoto itu ke bumbu-bumbunya ada bumbu sayur asap, bumbu sayur sok jadi orang yang tidak bisa memasak dengan mengkruti cara yang kita cantumkan itu kayaknya langsung bisa masak gitu dong terima kasih Mas Amtredo jadi memang saya pikir ada sat-sat anti browningnya gitu cuma jadi primaruna kalau bulan puasa ya itu membantu sekali Pak untuk ibu-ibu gitu ya Pak ya mau mikir apa nih masa apa nih biasanya idenya muncul di akhir-akhir namanya fresh cut vegetable seperti itu sangat divinasi Pak kemudian apalagi Pak kalau di kami nggak tahu nih teman-teman mahasiswa itu malah pengen membuat yang menggunakan pelapis apa itu kan namanya edible coating ya Pak ya ada edible coating ada edible film atau mungkin perilinan gitu ya Pak ya tapi kita tidak menggunakan bahan yang pati tapi kita mau mengeksplore kita coba mengeksplore dari minyak kiri jadi kemarin beberapa mahasiswa itu menghendaki apa ya meneliti coating untuk paprika Pak paprika merah ya di coating ya Bu? di coating Pak ya di celup jadi kami sedang formulasi tapi menggunakan minyak siri Pak jadi ada yang minyak siri ada yang menggunakan ekstrak bahan kalau nggak salah daun rindu mulu Pak jadi sedang penelitian kami masih mencoba katanya ada antibakterinya ada kemudian antivirusnya juga gitu jadi untuk memperlama umur simpannya itu akan kami coating menggunakan edible coating tersebut tapi untuk efektifitasnya atau nanti selama penyimpanannya seperti apa saya belum tahu Pak ini masih baru inisiasi awal dari mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir Pak yang kebetulan kemarin beberapa saat diskusi dengan saya dan juga Bu Rosa, Bu Sarifah ada lagi barangkali pertanyaan itu ilmunya Ibu Sarifah Ibu ya sereh wangi ya Bu iya betul Pak iya Ibu Sarifah aneka aneka yang terakhir kami cobakan itu cinamon Pak minyak-minyak atiri kayu manis kami coba untuk meng-coating bisa kerja sama-sama tim brain juga Bu tim brain juga lagi membuat coating juga gitu tapi dari sisa kelapa sawit dan satu lagi dari apa gitu maka Kang Adi mungkin ada yang mau ditambahkan iya pengalaman untuk mungkin coating atau dipping ya Bu Asri jadi saya sudah melakukan dan pernah tes juga di perusahaan kebetulan di Science Technopark ITB itu mereka membuat bahan tadi ya apa namanya ya tapi itu maksudnya edible coating Bu Asri saya lihat di labelnya sih edible coating itu dari bahan citosan Bu kulit kerang dan kulit udang ya nah udang itu mekanismenya cairan itu si bahan sayuran kita brokoli terlalu lama waktu itu dites di celupan ke citosan itu nah kemudian di apa di disimpan ada yang disimpan di luar ada yang simpan di chiller pendingin itu lumayan Bu Asri itu bisa tahan 5-7 hari si brokoli itu padahal brokoli kalau di udara apa di apa udara terbuka itu satu hari udah kuning Bu dan mekar Bu Asri nah cuma problemnya kemarin terakhir kita tidak lakukan Bima Diri hitungan harga hal karena dia tidak bisa diencarkan lagi itu 40 ribu per liter 5 liter berarti 200 ribu itu tapi apakah tidak mempengaruhi ke paprika nanti Bu Asri sangat mahal ya Pak ya belum visible untuk diterapkan di industri ya Pak ya betul betul sementara ada tambahan dari pihak mereka mereka sudah biasa di waktu pencucian wortel mereka aplikasikan atau dicampurkan diencarkan dengan formulasi tertentu dan di proses pencucian wortel itu meningkatkan daya tahan wortel juga Bu kita jamberepak Terima kasih, Kang Adi tambahannya Terima kasih kadangkali ada pertanyaan lagi dari mahasiswa atau mungkin Teh Farah juga yang punya pengalaman melakukan edible coating juga sepertinya menggunakan ketofan sama ya Teh Farah penelitian S2 nya ya tentang edible coating dan saya itu dulu waktu saya masih S1 itu saya PKL nya di Bimandiri juga pas Andredo tahun 2014 mengenalinya atau Andredo sudah lupa ya tahun 2000 berapa 2014 udah lumayan lama ya dan kebetulan waktu saya PKL di Bimandiri juga saya itu ngambil jadi dosen ya Alhamdulillah Alhamdulillah ngambil kasus tentang yang tadi Bu Asri tanyakan itu yang mengenai fresh cut itu juga sebenarnya saya itu waktu di Bimandiri memang prosesnya yaitu di di wrap juga ya Pak ya ada di tray kemudian di disusun disusun sayurannya kemudian di wrap juga gitu Bu ya memang itu mungkin tantangannya itu ya Pak ya browning ya Pak ya emang itu karena kan dipotong itu ya ini bisa jadi skripsi tambahan nih buat adik-adik nih kalau mau meneliti bagaimana mencegah enzymatik browning dari fresh cut tidak tidak melulu ya setahu saya sih ada ada satu zat yang digunakan tapi apakah ya toksik apa tidak ya itu perlu kita teliti yaitu hidrogen peroxin oh iya nah berapa kapasitasnya segala macam itu bisa diteliti juga itu ayo nih yang semester berapa ini Bu mata kuliah ini semester lima ya teman-teman ya kalau nggak salah Siti Ivanka ketua kelas semester lima ya lima dan tujuh kalau nggak salah Pak ada beberapa semester lima kita mulai berpikir nih barangkali mungkin ada yang teman-teman mahasiswa yang kepikiran untuk PKL mungkin nanti bisa mungkin Pak di Bimu Mandiri Pak betul saya Farah ini sudah siap-siap mau PKL ini ibu Asri yang minta minta ya Bu ya Pak Bapaknya sudah masuk lagi ibu Asri yang minta ya untuk PKL berikutnya iya-iya saya Pak kebetulan itu mahasiswa D4 yang mengajukan oh D4 iya iya siap Bu agrotechnoprener Pak jadi mereka juga harus magang magang apa namu magang industri ya magang industri di tiga tempat yang berbeda selama selama satu tahun jadi ya bisa jadi bahan penelitian itu enzymatic browning di produk yang dipotong kalau untuk menjaga kesegaran bagaimana ya Pak ya kalau tadi kan menjaga browning kalau nggak salah dulu ada mahasiswa saya lama ya Pak ya itu meneliti menjaga kesegaran tes kong jadi direndam ke dalam air jeruk nipis Pak jadi namanya prosesnya crispying itu juga baru berhasil di tes kong saja Pak begitu saya coba kantel brokoli gagal jadi nggak bisa langsung ganti komoditas dicelup sedikit kita sih tidak ada perlakuan khusus untuk menjaga kesegaran karena kita menjual produk segar yang langsung kita kirim pada hari itu juga kita harapkan produk segar itu bisa bertahan kurang lebih dua hari di supermarket sebelum akhirnya tidak layak panjang tidak layak panjang bukan tidak layak pangan biasanya di supermarket itu barang-barang yang sudah tidak layak panjang dikirim ke dapur mereka untuk menjadi bahan olahan perlakuan di supermarket cuma kalau di kita kita bagaimana menjaga kesegaran itu ya dimulai dari tahapan receiving itu kita memilih barang-barang yang kualitas sesuai dengan standar yang kita kendaki jadi ya barang-barang yang sangat luka atau apa itu ya kita kita sortir itu tidak malah menulari yang lain itu kita hindari sebenarnya salah satu cara memperpanjang masa simpan jadi bisa memperpanjang satu hari kurang lebih dua hari agar kita simpan itu menghindari dari serangga atau apa yang mungkin menyerang produk tersebut emas dalam tray atau seofo itu gunanya benturan-benturan biasanya itu kita kan memakai model salah satu cara ini mahasiswa teman-teman yang ditanyakan yang praktikum packing itu bukan angkatannya ini yang perkebunan saya lihat sih mahasiswanya ada angkatan ini ya berarti mau siap-siap ke ini ya ke kuali ini sama ke BPPP BPPP ini ya ada yang disini ibu lihat saya juga lihat beberapa mahasiswa alhamdulillah sudah bergabung kembali Pak Sandredo silahkan barangkali masih ada pertanyaan tefarah atau dari mahasiswa nih sepertinya iya bangga ada yang open mic sepertinya silahkan langsung saja kalau misalnya belum mungkin saya mau tanya lagi Pak untuk proses sortasi dan grading sendiri kan sayur itu kan ada yang daun ada yang buah kan ya Pak ya nah kalau misalnya untuk kalau dari buah mungkin kita bisa lihat dari segi warnanya tapi kalau misalnya sayurannya berupa daun itu bagaimana ya Pak proses sortasi dan gradingnya itu ya daun sih kita seperti misalnya kangkung itu biasanya hanya dari visual tinggi jadi kita kita amati bahwa untuk kangkung itu kurang lebih hanya 30-40 cm karena begitu dia semakin tinggi itu mungkin semakin tua nah untuk proses sortasinya ya kita kita petik daun-daun yang tua dan kuning kuning biasanya kuning atau bolong nah kemudian ya kita bersihkan ya kita ikat seperti itu aja mungkin sortasinya nah seperti Pak Choi apa segala macam sih ada kurang lebih ada ukuran tertentu yang bisa kita terima gitu misalkan Pak Choi itu mungkin satu kilonya bisa enam atau delapan buah karena kalau terlalu besar juga dari segi tampilan kurang bagus gitu tapi juga besar itu juga menantakan bahwa Pak Choi cukup tua kurang lebih itu aja sih ya visualisasinya kalau untuk daun berarti dari ada yang berdasarkan tinggi ada yang berdasarkan memang dari ukuran berarti apa ya ya itu ada semua spek booknya ada itu setiap-setiap item kalau seledri itu Pak dari tinggi atau dari kurang lebih kurang lebih dari tinggi juga seledri ada dua seledri small sama seledri stick kalau stick itu kan yang seledri batang itu ya itu kita kita tentukan dari besar batangnya gitu karena terlalu besar juga pihak customer juga tidak mengendaki kalau terlalu kecil juga nanti bersaing sama seledri small juga tidak dikendaki seledri small juga itu ada ukurannya biasanya berapa panjangnya itu kita kita buang tuh daun-daun yang berkarat bolong-bolong dan segala macam bersih hijau aja kan bedok punten kan ya mangga kan Adi halo kan ya dibuka contoh katalog sayuran di share gimana caranya langsung dibuka aja ya ah udah nampak halo masih proses pak proses pak masing-masing ada semua di di bukunya ada kayaknya terlalu besar kita share gak usah gambaran aja gak usah ditampilkan visual aja nah ini contoh tidak bisa ini ya sudah muncul sudah muncul pak nampak bu asri sudah sudah pak sudah pak contoh contoh ini contoh ini yang ada file kata contohnya ada tentu ini ada ukuran dan berat mumpun segar dan seterusnya tadi tadi seledri 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 sebentar ada seledri kan ini tadi ada yang seledri besar ini stick kita seledri small nah ini digorengi barangkali tambahannya kalau perlu nanti kita kirim ternohon adik langit dilanjut bu asri terima kasih pak adik bagaimana tersarah tadi sudah ya ada penjelasan mengenai insertasi grading sarangkali mengingat waktu ya mungkin masih ada beberapa menit lagi boleh beberapa pertanyaan terakhir dari mahasiswa kita masih ada waktu untuk diskusi dari Erlia nih ada ya yang bertanya tentang asparagus asparagus saya jawab tentang asparagus asparagus itu ada dua macam asparagus putih dan asparagus hijau itu asparagus putih dan asparagus hijau itu dibedakan hanya dari warna batang pada waktu panen biasanya biasanya asparagus begitu muncul di permukaan tanah karena ter kenasinan matahari dia akan menjadi hijau jadi asparagus hijau satu lagi ada asparagus putih itu yang masih tertanam di dalam tanah asparagus putih tapi biasanya itu jarang sekali yang menjual asparagus putih karena itu merugikan dari dari segi panen karena itu masih di dalam tanah sudah diambil jadi rata-rata sih yang dipanen itu asparagus hijau nah gradingnya asparagus itu hanya dari segi lingkaran batang asparagusnya jadi ada grade-grade grade A lingkaran batangnya sebesar atau sebesar apa misalkan sebesar jempol misalkan sebesar kelingking itu gradingnya berdasarkan lingkaran batang dari asparagus tersebut nah perlakuan di kita itu biasanya kita ambil kurang lebih 30 cm pengemasannya diikat ataupun kita masukkan dalam tray disusun tapi biasanya kita jual rata-rata memakai tray karena asparagus itu satu produk yang cukup mahal jadi perlakuannya harus cukup premium kurang lebih begitu C. Erlia cukup menjawab tentang asparagus ya Pak terima kasih sami-sami mengenai asparagus tadi ya Pak jadi kalau misalkan bengkok sudah off-grid ya Pak asparagus itu harus lurus gitu ya Pak batang atau seperti apa Pak ya makanya memang pada waktu dia mulai tumbuh tunas itu ya kita harus jaga agar dia tidak kena halangan dia mesti bebas saja ke atas itu jadi biar dia cukup lurus ke atas gitu kurang lebih jadi biasanya kalau ada kena halangan atau apa ya jadi dia bisa jadi bengkok kalau bengkok berarti udah off-grid terong terong itu juga musti agak lurus jadi memang biasanya bisa melingkap kadang-kadang suka bengkok yaitu ya nanti kita cari qualitas-valitas yang sebagian besar hasilnya itu lurus ini memang supermarketnya agak-agak rewel dia butuh item-item yang bagus gitu lurus timun itu musis ragam itu yang kita pilih dari yang ada penggradingannya dari yang ada yang kita pilih ya tentu akibat akibat dari sortasi yang seperti itu atau grading seperti itu akibatnya berpengaruh terhadap harga karena harga jadi berbeda jadi nah itu konsekuensi dari pemilihan kualitas seperti itu dan buat supermarket ya mereka harus accept atau menerima harga yang lebih mahal dari harga biasa kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Sandredo ada lagi barangkali dari mahasiswa ya masih mungkin tiga menit lagi sebelum kita akhirin keperluan hari ini ini tambahan juga yang mengenai asparagus tadi asparagus ini memang sudah mulai jarang ditanam karena masa panennya cukup panjang dia setelah sembilan bulan baru bisa panen jadi ya petani juga kan berharap dia ingin bertani barang-barang yang cepat panen agar bisa uangnya cepat berputar Bapak Puntun mau tanya untuk Bimandiri sendiri ada kayak semacam petani binaan gitu atau gimana Pak atau cuman mitra aja gitu Pak ya itu mitra-mitra itu petani binaan kita sih itu nah memang kalau boleh kita jujur yang petani yang kita sebut petani itu memang luasan-luasan lahan itu kecil-kecil jadi memang kalau kita bermitra dengan para petani langsung itu memang agak sulit buat kita membina langsung ya kita menyerankan mereka untuk membentuk kelompok tani ataupun kalau tidak ya mereka bergabung dalam satu binaan pengepul jadi pengepul yang bertanggung jawab terhadap panen dan pengumpulan barangnya jadi kalau kita yang langsung ke petani langsung itu biasanya akan sangat tidak efisien karena kita harus mengumpulkan dari setiap petani mungkin petani itu hanya panen hari ini besok dia tidak panen sementara kita butuh barang itu harian jumlahnya banyak kita berhubungan dengan pengepul ataupun kelompok tani akhirnya sepertinya sudah ada pertanyaan lagi dari mahasiswa barangkali dari Pak Sandredo ada closing statement Pak atau ringkasan dari keparan yang cukup banyak terima kasih Ibu Asri jadi pada dasarnya usaha-usaha seperti kami ini masih terbuka peluang cukup besar untuk menumbuhkan bimbandiri-bimbandiri yang lain mau tidak mau mereka harus punya satu supply chain manajemen yang bagus bagaimana pengolahan sayuran itu dimulai dari pada saat mulai penanaman sampai proses panen kemudian sampai pengolahan dan segala macam kalau sudah berkutat di dalam hal tersebut kita akan bertarung dalam hal se-efisiensi karena perusahaan-perusahaan yang efisien yang nanti akan bertahan jadi sebenarnya masih sangat besar peluang intinya selama manusia masih membutuhkan pangan masih membutuhkan sayuran selama itu sudah lah teknik penanganan hasil pertanian ini akan terus hidup bagaimana bisa mengolah hasil pertanian lebih bagus dan lebih efisien kedepannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapkan diri terlebih dahulu scam-nya tapi bagi yang memang bisa ya terkendala karena jaringan atau memang karena device-nya tidak support nggak apa-apa boleh di off-kan tapi mohon kerjasamanya untuk dokumentasi ya karena ini akan dilaporkan juga ke pusat ya ke Kementeritek jadi kami kami harus mengambil dokumentasi kegiatan ini oke satu menit lagi untuk persiapan slide satu sudah lumayan banyak tampilan kedua belum baru ada satu orang dan slide yang ketiga juga masih belum belum open camp silahkan dipersiapkan diri dulu menit lagi Tessara barangkali nanti dibantu juga ya Tessara untuk di screenshot yang tampilan depan sudah penuh semuanya tinggal yang kedua dan yang ketiga yang pertama dulu ya ambil dulu tidak Tessara sudah bisa dimulai untuk screenshot slide pertama satu dua tiga sudah bu yang pertama yang layar kedua sekarang satu dua tiga oke yang ketiga barangkali untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sekian terima kasih atas waktunya Pak Sandrido dan juga Pak Adi sudah berkenan mengisi kuliah praktisi hari ini yang lumayan padat ya Pak ya serangkaian kegiatannya dari tadi pagi sudah mengisi di kegiatan kuliah Budru Padi keamanan pengantangan segar asal tumbuhan kemudian menyusul sampai di jam tiga ini kita tehat lumayan direpotkan kami Pak mohon izin masih ada satu kali sesi ya Pak ya di minggu depan barangkali mau diisi kalau rencananya awal kami ingin melakukan kunjungan ke sana tapi terakhir saya coba nego kebu Kaprodi tidak diizinkan karena lumayan banyak ini mahasiswanya kelas A dan B Pak jadi terkait transport dan sebagainya itu tidak ada bantuan dana baik dari fakultas maupun untuk transport dari bus 4 pun agak susah untuk ditembus mekanismenya karena mahasiswanya ada 117 Pak keputulan ini dan posisi mungkin nanti kita bawa aja sebagian kegiatan Bimandri kita bawa ke sana seperti pengolahan sayuran seperti apa kita bawa sampel-sampelnya nanti biar teman-teman tahu seperti apa boleh Pak berarti minggu depan akan kelasnya luring atau daring mungkin supaya dipersiapkan juga oleh kelas kebetulan yang hari ini kelas A yang kelas B ada perkuliahan jadi nanti akan menyimak secara asinkronus untuk minggu depan jika akan dilakukan secara luring insya Allah saya akan nego dengan dosen di jam 1 Pak supaya bisa ikut juga yang kelas A boleh Bu nanti kita diskusikan aja Bu kita akan daring atau offline baik Pak terima kasih Pak ya sami-sami kelas kita tutup terima kasih untuk semuanya mahasiswa selamat melanjutkan aktivitas kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Ami-sami Pak Asri Ibu Farah dan adik-adik semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Ami-sami Ibu Farah Ibu Asri Iya Pak Adi Haternuhun Assalamualaikum